Intro Sebanyak 86 orang siswa pendidikan anak usia dini PAUD TK Islam Sultania Sambas di Wisuda Wisuda yang kelima tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Sambas Satono Dan Bunda PAUD Kebupaten Sambas Yunisa Satono Di aula kantor Bupati Sambas pada Sabtu 4 Juni 2022 Bupati Satono merasa salut karena begitu hebatnya Kepala Sekolah dan para Dewan Guru Yayasan Sultania Sambas Dalam mendidik anak-anak usia dini Sehingga ada yang mampu menghafal ayat suci Al-Quran sebanyak 37 surah Bupati Satono mengatakan PAUD TK Islam Sultania Sambas Merupakan sekolah bagi anak usia dini Yang menerapkan sistem pendidikan keagamaan Dimana anak-anak usia dini diberi bekal Agar menjadi insan yang familiar dengan Al-Quran Soleh dan Solehah Bupati Satono meminta Yayasan Sultania Sambas Tidak hanya sekedar membanggakan jumlah siswa yang banyak Tapi juga mampu memperpahankan kualitas pendidikan yang ada di TK Islam Sultania Sambas Selamat, tentunya selamat adik-adik Selamat anak-anak yang selalu sudah Mudah-mudahan terus lanjut Dikannya kemudian yang lebih tinggi GSD Pertama, saya ingin berterima kasih banyak Perhiasan kepada Pak Sekolah Seperti guru yang telah membina Berbantu Mendidik anak-anak kita Menjadi itu di sini juga Saya perhatikan tadi Anak usia deka Bisa ngapal suruh Apa tadi? Anak-anak Anak-anak suruhnya Sura panjang 42 ayat Saya bahagia membanggir Ditanya kurosan Siapa yang membahagia Siapa yang membanggir Bupanya membanggir Ada anak Sura 5 tahun 6 tahun Banyak Apal Suruh pendek Menurutnya hal itu Akan menjadi nilai tambah Bagi Yayasan Sultania Sambas Daripada sekolah-sekolah lain Bupati Satono mengingatkan Di dalam dunia pendidikan Ada 3 pilar utama Yang sangat penting Pertama, murid itu sendiri Ketua Dewan Guru Dan ketiga orang tua Jinas Kominfo Kabupaten Sambas melaporkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.